Dari Pantai Kata, Kagan Doria, Singgah Sabanta di Pantai Cermin. Mari kita budayakan tirakan Jumat berkah. Semoga menjadi rahmatan milah alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman terletak di Kota Wisata Pantai yang didukung dengan keindahan deburan ombak dan wisata budaya tabu. Gerakan Jumat berkah merupakan program unggulan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Gerakan ini di Sumatera Barat awalnya dimulai pula oleh Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat diikuti setelahnya oleh Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota dan Kabupaten. Dengan pemasangan selempang dan pin kepada Duta Penggerak Jumat Berkah di Kota Pariaman oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman, Bapak Dr. Rades Haji Miswan kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Pariaman, Nyonya Carlini Miswan. Pemirsa, Gerakan Jumat Berkah Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman yang diketuai oleh Nyonya Hajah Carlini Miswan setiap minggu menggeliat ke arah yang lebih baik. Apalagi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman, Bapak Dr. Rades Haji Miswan sebagai pembina dari Dharma Wanita Persatuan sangat menyokong akan acara ini. Juga seluruh Satker yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman beserta ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman saling bersinergi dan bekerjasama atas gerakan Jumat Berkah DWP ini berjalan dengan lancar. Di samping itu, pada hari bersamaan dengan niloncingnya Jumat Berkah, donasi dari infak dan sodokah pun dihimpun untuk bisa berbagi kepada sesama. Dan pada saat itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman menyerahkan sumbangan untuk man kota pariaman sejumlah Rp2.770.000 kepada Kepala Man Kota Pariaman untuk pembangunan Masjid Jabal Ilmi Man Kota Pariaman. Kegiatan Gerakan Jumat Berkah yang kedua diadakan pada tanggal 9 April 2021 di mana sebagai pelaksananya adalah Dharma Wanita Unit KUA Gabungan. Ada pun bentuk kegiatan berupa Toharah Masjid yang bertempat di Masjid Karanaur Pariaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk kegiatan Gerakan Jumat Berkah yang ketiga diadakan di Man Kota Pariaman pada tanggal 16 April 2021 di mana sebagai pelaksananya adalah Dharma Wanita Unit Man Kota Pariaman dengan Dharma Wanita Unit Min Kota Pariaman. Ada pun bentuk kegiatan adalah pembagian sembako pada masyarakat miskin yang berada di sekitar madrasah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihkan Allah. Allah Maha Kaya, yang maha pemurah, yang akan mengganti dan mendalamnya. Allah Maha Kaya, yang maha pemurah, yang akan mengganti dan mendalamnya. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberikan Allah. Allah Maha Kaya, yang maha pemurah, yang akan mengganti dan mendalamnya. Oke, pemirsa yang masih setia menonton video kami. Alhamdulillah, kegiatan Gerakan Jumat Berkah Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman tetap berlanjut setiap minggunya. Untuk kegiatan keempat, diadakan pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 bertempat di MTSN 1 Kota Pariaman. Ada pun sebagai pelaksananya adalah Dharma Wanita Unit MTSN 1 Kota Pariaman dan Dharma Wanita Unit Min 2 Kota Pariaman. Pintu kegiatan saat itu adalah pembagian sembako kepada masyarakat dan juga kepada siswa miskin. Selamat menikmati, saling memberikan Allah. Selamat menikmati, saling memberikan Jumat Berkah ederim. Selamat menikmati, saling memberikan Jumat Berkah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton